Hai aku ada aku ada pertama muat risol terus kopi rapertar ini gak benar nih Instagram ada posisi videonya nih itu jadi sebuah foto-foto yang foto-foto gimana ya jadi aku berusaha bercerita walaupun itu foto-foto single agak susah karena aku lalu juga harus memperkenalkan itu dibikin siapa kemana kamu ingin pesen kan gitu tapi aku enggak mau semata-mata hard selling aku mau aku bikin cerita jadi di awal itu aku aku tampilkan yang foto cabai itu kan foto cabai single aku kirim nggak ya yang kosong ya aku tadi tuh mau foto penutup karena udah habis maksudnya enggak itu itu foto pembuka bener jadi ketika aku mau motret udah motret yang sebelumnya itu motret beberapa terus aku lihat-lihat foto aku belum nyicipin tiba-tiba di depanku itu udah habis kayak gini oh berarti belum nyicip nih? tinggal cabai lah kecil loh belum aku bilang loh mana nih ternyata anak-anakku semua istriku suka gitu nah terus yaudah aku bilang oke aku foto cabai nih nah dari cerita itu dari kejadian itu lalu aku jadikan cerita bahwa results ini buatan temanku Krista Elim Krista Elim itu istrinya Roy Surya Surya itu teman fotografer juga freelance nah results ini disukai oleh anak-anakku jadi favorit nah aku masuknya lalu dari situ oh oke aku masuknya bahwa karena results ini enak sebelum aku sadar bahwa tiba-tiba results itu tiba-tiba udah habis kalau aku kasih frame pertama yang result penuh orang enggak tertarik secara visual jelek pertama biasa saja bukan jelek yang kedua tidak menimbulkan penasaran lalu iya mas Gatuh itu istrinya Surya with Bowo tunggu nah lalu kan sebentar kan aku takut lupa biar aku potong enggak apa-apa ada yang protes jadi pemilihan untuk sebuah foto story tadi ya kan untuk pemilihan yang seperti kita bikin pernah bikin kelas foto story kalau saya kan menentukan foto pilihan pertama itu kan Kang Bea ngajarkan nanti ada foto medium shot segala apa segala macam lah semuanya gitu ya itu tetap ada jalur bakunya enggak sih seperti itu dalam kasus seperti ini kan Kang Bea tadi kalau misalnya dikasih foto disol pertama itu akan tidak menarik gitu kenapa enggak foto bungkusnya dulu misalnya secara visual enggak menarik jadi kita harus sadar bahwa kita cerita memakai visual harus menarik orang memancing orang untuk melihat teori-teori itu tetap harus dipakai tetapi semua teori ketika dalam fotografi dia tidak menjadi baku karena itu seperti paduan aja lalu kita balik kepada tujuan kita mau apa nah jujur aja semua foto produk yang tak tampilkan itu kalau tampil begitu aja enggak tertarik orang enggak akan melihat jadi aku harus buka dengan suatu visual yang menarik membuat orang penasaran gitu oke jadi aku buka dengan ini lalu masuk ke resource tadi masuk ke produk-produk-produk yang lain terakhir sabun nah terakhir aku bilang oke sekarang makanan udah habis tudung saji ini tolong dikembalikan ke tempatnya gitu jadi aku berusaha pembuka dan penutup itu menjadi sebuah kesatuan menjadi satu cerita gitu jadi tudung saji ini yang penutup nantinya nah tudung saji ini foto penutup gitu jadi oke aku lupa kata-katanya coba aku baca ya oke oke kesembilan makanan kesembilan adalah masak ketumbar masakan istriku tapi belum berencana dijual untuk umum aku cuma pamer aja itu slide kesembilan slide kesepuluh oke selesai membaca pilih salah satu dan pesanlah lalu silahkan tudung saji makanan kembalikan lagi pada tempatnya itu merefer bahwa oke kalau kita selesai makan tudung saji itu dibalikan lagi di meja makan ditutup untuk nutup apa makanan yang tersisa atau kayak gitu jadi aku berusaha memberikan sebuah alur yang sehingga pembuka dan penutup itu jadi satu kesatuan kayak gitu oke walaupun aku sedang kempen makanan teman-temanku gitu loh tapi kan dengan caranya seorang diawi harta yang menarik jadi iya walaupun gini mungkin buat teman-teman yang baru datang baru join terima kasih seperti tadi disampaikan kita topiknya campaign melalui fotografi kita gak membahas teknis tapi ujung-ujungnya tetap ada teknis juga ya kan tapi ini tetap menarik karena apa sih yang akan kita dapat dari seorang masih bea gitu kan ya ini tadi kita campaign selama ini motret makanan terus produk-produk teman segala macam dengan foto tunggal yang mungkin menarik iya tapi kalau ujung-ujungnya dibikin sebuah story lagi nah ini akan jadi luar biasa mungkin teman-teman nanti bisa cek di instagramnya mas bea ya foto-foto ini juga ada di apa di instagramnya mas bea tang ini tetap sebagai sebuah story tetap harus ada caption atau cerita ya tertulis ya teks ya iya 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 dan ini aku melakukan begini bukan tanpa kesalahan jadi campaign makanan yang pertama itu aku melakukan kesalahan aku hanya menampilkan makanan-makanan makanan aja walaupun yang like banyak yang komen banyak tapi aku melihat bahwa cerita seperti itu gak bisa diteruskan mereka akan like karena mereka baru melihat pertama gitu oke gak ada korelasi antara pembuka sama penutup walaupun di di campaign yang pertama aku membuka dengan foto kardus di depan rumah jadi orang gak rongil makanan supaya kita gak supaya kita gak bersentuhan sama pengiriman pengirimnya nah ini nah ini aku maksud tadi kak kenapa gak ini jadi frame pertama pembuka kenapa harus cabai tadi kan ternyata sudah ada ini di campaign di campaign sebelumnya ini foto pembuka gitu jadi aku jadi di campaign yang pertama itu ini sebagai foto pembuka gitu sebagai foto pembuka lalu aku masuk seolah-olah itu yang dikirim ke aku iya betul itu yang dikirim ke aku gitu ya nah yang pertama itu semua makanan yang masuk ke aku sama juga itu dari teman-teman fotografer teman-teman fotografer yang saya masuk saya gak fotografer tapi ada juga teman sepedaan tapi semua di dua di dua series itu semua teman-temanku gitu tapi bukan aku menolak yang lain tapi aku potong lagi Kang Beya bilang series pertama itu ada kesalahan kesalahannya dimana walaupun hanya semua foto makanan kesalahannya adalah ini foto pembuka lalu aku tidak membuat foto penutup yang berkorelasi dengan foto pembuka ini nah korelasinya dalam bentuk apa nih kalau bentuk foto ini seperti apa fotonya yang harusnya yang seharusnya menurut Kang Beya nah ini makanan dikirim ke aku dalam box gitu kan sampai rumah lalu aku pimpin makanan makanan-makanan foto terakhir harusnya piring kosong atau piringnya lagi di cuci jadi ketika jadi habis makan makanan dikirim makanan-makanan lalu makanan itu udah habis jadi box yang dikirim itu masuk meja makan habis itu habis apapun yang bisa itu salah satu alternatif gak harus selalu begitu apapun yang bisa menghubungkan pembuka dan penutup itu kuncinya jadi teman-teman kita dapat poin lagi nih dari Kang Beya masalah foto story jadi harus ada korelasi antara frame pembuka dan frame penutup contohnya seperti itu tadi oke dan secara teknis oh ada serikumoro atau kardus lagi sebagai penutup bisa juga kardus yang udah kosong kita foto lagi putih-putih namanya itu karena ada nama istriku buat nana tapi gak bisa Kang itu melanggar protokol kesehatan gak bisa sekarang kan kalau kardus langsung dibuang jadi kalau kita menerima kardus dari Gojek GoFood ambil isinya kardusnya dibuang gak boleh mas Heru salah gak bisa diboto yang bener piring canda tapi boleh oh iya oke aku tadi mau bilang apa ya sampai lupa ya itu tadi boleh masalah kardus tadi kan ah lupa aku potong kardus tadi nanti ada yang ngomelin aku ngapain potong B jadi B lupa aku tadi mau bilang bahwa ini semua makanan punya temenku aku udah nulis disitu kalau mau silahkan Jafri yang mau di ya kalau aku udah bilang begitu gak ada yang mau ya berarti oke tapi untungnya lalu banyak temen-temen yang mas aku mau dong tolong ini dong tolong itu dong gitu nah untuk next itu untuk next campaign ada beberapa yang udah masuk juga dari temen-temen kusepedaan temen-temen wartawan foto yang yang terkumpul dalam grup sepedaan juga udah mengirimkan makanannya aku sekarang lagi mikir mau tak buka pakai apa ya sama tak tutup pakai apa ya gitu dan menemukan itu gak mudah jadi kadang-kadang harus dibawa tidur nanti bangun kepikir lagi kang berarti poinnya ya semua yang dilakukan ini kita lakukan buat membantu temen rekan dan sesama lah ya itu poin utamanya ya tapi dengan cara yang seperti mas Bea bikin fotonya bukan foto tunggal tapi bikin foto story jadi foto story ini pasti akan lebih bercerita lebih bercerita dan lebih mengenal kepada semua orang yang akan melihat foto tersebut ditambahkan lagi dengan caption dan ya itu tadi ya kan ada ceritanya sedikit ya gitu berarti besok aku kirim cumi petai Mbak Asih bilang aku jadi langganan marmer cake Mbak Teti jadi Mbak Teti itu temennya istriku dia jago bikin marmer cake bikin cake pernah aku muat juga terus itu Mbak Asih tadi bilang aku jadi langganan marmer cake campaignnya Mas Ibiah itu berhasil Alhamdulillah campaign positifnya ada gunanya lah iya oke oh Mas Ivan kardusnya kan bisa disemprot disinfektan loh dibawa serius loh dibawa serius oke selamat datang teman-teman oke jadi yang Kang Beakasi itu adalah foto serius yang kedua ya Kang tadi ini kardus foto pembukanya buat teman-teman yang baru join baru bergabung saya mau informasikan ini ada foto story walaupun tema kita tidak ngomong teknis kita bicara campaign melalui fotografi tapi tetap aja ujung-ujungnya karena narasumber kita tamu beras kita adalah seorang bea ya sudah jadinya campaign kita melalui foto story nah ini foto frame pertama untuk serius yang kedua terus Kang kalau untuk ini pertanyaan tadi kan sudah dijawab nih kenapa tidak foto makanan atau apa ini sudah dijawab karena ada korelasi antara frame pembuka dan penutup gitu kan berarti ini kan juga ini foto sabun Kang ya kan ya berarti gak harus lulu makanan dalam satu foto seri itu Kang oh enggak enggak kalau aku bebas-bebas aja apa aku tapi selalu berusaha mengaitkan produknya itu dengan situasi sekarang lalu kenapa sabun sabun karena ini dibuat oleh temannya istriku istriku beli buat aku kamu suka gak aku bilang oh aku suka karena sabun ini wangi dan ada kayak dulu kalau di body shop itu ada sabun yang ada bintik-bintiknya itu kalau buat mandi kayak kayak gosok apa ya kayak ada batu ada batu perikil-kerikil itu kan iya nah lalu karena ini situasinya covid jadi ini cocok buat membersihkan badan jadi oh gak apa-apa ini aku masukkan aku mau lalu karena ternyata setelah beli kita dapat kemasannya bagus aku bilang aku mau dong aku masukin terus kalian kita istriku beli banyak dikirim ke adikku di Malang dikirim ke adikku yang ada di gabarkan eh kakakku di Malang dipakai kado gitu jadi istriku beli banyak tuh ada pak pak satu pak itu isinya dua dan dan kakakku di Malang suka banget adikku juga jadi balik lagi gak harus selalu makanan tapi bisa apa aja siap gitu oke poin ah betul skrep apa itu skrep oh yang buat sabun tadi sabunnya ada skrepnya kayak kata KP itu jadi KP ini juga jago masak nih mas Cristiano Purnomo nih oh gitu sekarang iya jago masak dia tapi jualan makanan kayak aku gak belum tapi dia yang dijual babi panggang kalau gak salah waduh babi kata gato dimasak salah aja enak apalagi dimasak bener iya halo beli nyoman Pak Artono tuh mesin yang harus nyoba Pak Artono oh gitu ya jadi Pak Artono Pak Artono jadi saya garis bauin lagi selamat datang teman-teman yang baru join jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai fotografer walaupun kita juga menjadi korban sebagai korban dari keadaan tapi kita tidak melulu harus berpikir kita korban yang tidak bisa melakukan apa-apa setuju ya Kang ya kita bisa lakukan apapun hal sekecil apapun setidaknya buat diri kita sendiri buat keluarga kita sendiri biar kita tetap sehat semangat imun kita naik ya kan sampai ya poinnya lakukan hal yang positif gitu kalau kita tidak bisa bantu secara materi ya kita bisa bantu kayak Kang Beya tidak even tidak belipun orang ngirim difotokan juga itu juga membantu teman-teman sebenarnya ya kan jadi tentu produknya bukan hanya makanan aja apa aja semua aja bisa gitu ya kan ya jadi kita tidak ini loh saya lama sekali di media 30 tahun semua yang mau diberitakan itu harus diverifikasi ketika masuk dalam dunia sosial media orang bebas untuk tidak melakukan verifikasi jadi lalu banyak berita buruk berita negatif yang belum tentu benar tapi udah viral dimana-mana perusahaan itu lalu sebetulnya merusak mental merusak pikiran dan merusak mental banyak orang terutama dalam masa situasi kita semua tertekan seperti sekarang gitu yang gak punya pekerjaan yang gak bisa pekerjaan segala macem gitu paling tidak kita bisa bersama-sama membuat berita yang positif dan tidak ikut-ikutan orang untuk membuat berita negatif di sosial media setuju karena di sosial media gak ada verifikasi setuju semua orang bisa keluar lah di sosial media gak ada pemimpin redaksi tidak ada redaktur tidak ada pemret jadi semua orang bisa ngomong apa aja seenak-enaknya gitu Kang oh boleh tuh mau bikin kampen duran tuh foto asal-asal ini sesi pertama kita hampir habis takutnya nanti kepotongnya gak enak jadi kita sampaikan ke teman nanti kita dalam waktu 6 menit kita mati kita akan nyambung lagi sesi kedua tapi sebelum ini berakhir saya juga akan nunjukkan ini sih dibukan bilang apa beda sama yang Kang Beya tapi saya juga kampen ya karena saya sudah melakukan selama lebih dari 2 bulan kita saya tidak membawa nama perusahaan bukan nama ke Milo Indonesia tapi fotografer peduli fotografer Indonesia peduli kita ngumpulkan donasi buat rekan-rekan tenaga medis jadi mungkin teman-teman sudah ada yang ngasih yang lain makanan uang segala macam kalau saya memang fokus pertama ini karena waktu itu kebutuhannya banyak kita ngumpulin donasi untuk beli hasmat APD hasmat dan target saya memang waktu itu kita butuh seribu hasmat untuk dikirimkan ke beberapa belasan pakai puluhan untuk puskesmas atau rumah sakit dan sampai sekarang kita masih ngumpulkan donasi kita sudah terbeli kita sudah mampu membeli seribu unit itu uang terkumpul kurang lebih per hari ini sudah mencapai 72 juta terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan donasinya menyisikan sebagian rezekinya walaupun kita tahu semua dalam keadaan yang sulit tapi teman-teman masih memikirkan sesama terus kita juga masih tetap membuka donasi ini sekarang ini masih ada di saya sekitar 600 unit lagi 600 unit hasmat lagi yang akan kita kirim cuman problem memang kita masih kurang dana kurang dana itu untuk kan banyak permintaan di luar kota Kang Bia nah ongkos kirim ke luar kota itu lumayan mahal sekali kayak kita kirim ke Medan itu aja cuman 2 dus kayak gitu 1 juta 200 ke Lampung udah 700 ke Jawa pokoknya mahal sekali iya sekarang karena karena pesawat sekarang kan bersandar pada kargo pengiriman kargo itu betul jadi mungkin pasti dinaikkan harganya lah jadi aku yakin sementara saya masih kirim ke daerah-daerah di Serang kemarin juga dibantu sama Lukas tuh ditemenin karena di Serang juga banyak puskan mas-puskan mas yang belum kebagian kita kirim ke sana jadi untuk sementara saya kirim Jabotabek dulu tapi karena ini lagi ketat habis lebaran PSBB-nya saya nggak bisa keluar kota dulu takut dicegat macam-macam lah gitu kan jadi mungkin minggu depan kita udah distribusikan lagi dan kalau misalnya ada dana dari teman-teman lagi kita akan mampu ngirim ke luar kota lagi seperti waktu itu ada permintaan dari Monakwari dari Kupang segala macam kita mikir waduh ongkos kirimnya udah 2 juta lebih gitu kan tapi tetap saya terima kasih sama teman-teman yang sudah support kita tetap jalankan dan juga itu adalah salah satu bentuk campaign melalui fotografi walaupun saya tadi berpikir wah akan bikin kayak Mas Bea juga ini Mas Bea membikin satu foto yang menarik foto campaignnya itu hanya foto makanan segala macam bisa jadi satu foto story nanti kita akan bahas di sesi kita yang kedua ini tinggal 1 merit 40 detik kita nyapain teman-teman dulu aja nih daripada keputusnya gak enak itu foto asal-asalan itu makhluk itu jember itu dia produsen duren jadi bisa kita bikin campaign durennya dia nanti halo Om Janto oke tinggal 1 menit yang teman-teman jawab Mbak Asih ini ya Mbak Asih itu masker masker biasa sih masker pengganti masker medis masker kain masker kain ya masker dalamnya kain luarnya bahan parasit yang gak tembus apa tuh yang kalau ditiup gak keluar itu kayak gitu kalau mau nanti takirin Mbak Asih maskernya aku ada alamatnya aku ada persediaan juga oke halo ini Mas atau Mbak Yuli Yuli Seperi Mas Naya Patra Mas itu Tanjung Pinang Yuli Seperi oh itu Mas ya oh Tanjung Pinang Tanjung Pinang dia Tanjung Pinang itu dong Bangka iya kan iya betul oh kerupuk dong enak kerupuk Bangka sama pertabak Bangka eh bukan Bangka Tanjung Pinang itu Kepulauan iya Kepri Kepri sorry itu beda lagi ya tinggal 10 detik dadah dulu kita masuk ke sesi kedua ya teman-teman oke diamati 3 2 1